Saudara disangka sebagai dukun santet seorang warga di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat tewas mengenaskan setelah dibakar hidup-hidup oleh warga. Sebelum tewas dibakar, korban sempat diseret dan disiksa dari rumahnya menuju lapangan desa. Tubuh Haji Pasa hangus terpanggang setelah dibakar hidup-hidup oleh warga dari desa tetangganya di lapangan desa Wadukopa, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima, Jumat Siang. Masa menyeret paksa Haji Pasa dari rumahnya dan menyiksanya dengan tusukan senjata tajam hingga lapangan desa yang berjarak 400 meter dari rumahnya. Tidak cukup melakukan penyiksaan, Haji Pasa lalu dibakar hidup-hidup. Ironisnya, aksi ini dipicu kicauan beberapa warga yang mengaku kerasukan dan menyebut Haji Pasa sebagai dukun santet pasca meninggalnya seorang warga bernama Rita Haida. Apara Polres Bima membawa jenazah korban ke RS UD Bima. Polisi mengatakan sudah mengantongi nama-nama pelaku pembunuhan sadis ini dan akan segera menangkapnya. Sampai Jumat malam, satu peleton polisi bersenjata lengkap masih disiagakan di lokasi karena kondisi di kedua desa kini mencekam.